Sebuah video yang berisikan gambar persiapan serangan Fajar oleh tim sukses, salah satu pasangan calon Gubernur Banten viral di media sosial. Dalam video berdurasi satu menit lebih ini, terlihat dua orang tengah memasukkan uang ke dalam amplop bergambar pasangan calon Gubernur Banten nomor urut satu. Dalam amplop tersebut berisi uang perjahan 10 ribu rupiah sebanyak dua lembar. Terkait video tersebut, Sahrul Ulum, ketua tim pemenangan pasangan calon Gubernur Banten nomor urut satu, Airin Ade, mengungkapkan bahwa video yang beredar tersebut merupakan tindakan propaganda politik yang ingin memperkeru suasana pilkada menjelang masa pencoblosan. Rencana yang mereka akan melaporkan hal ini kepada bawah selu dan pihak kepolisian. Apa yang telah kita temukan di media sosial itu, langkah pertama yang kami sampaikan pada saat Sabtu pagi membuat sebuah statement dan pernyataan klarifikasi sekaligus juga menginformasikan kepada masyarakat secara luas bahwa itu tindakan propaganda yang dilakukan oleh oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab dalam rangka memecah kondusivitas Banten menjelang pilkada 2024. Kami akan melaporkan ke bawah selu dalam konteks pidana pemilunya dan tidak menutup kemungkinan kami akan melaporkan kepada kepolisian pada ranah pidana yang umum.